Tapi angkanya sangat luar biasa lah, meningkat, ada ajaib, ada stockpill, kan ada Robin Hood juga kan, jadi memang likuiditasnya masuk ke pasar modal itu meningkat, Bapak Ibu sekalian, dimana sempat, dan mereka tuh tradingnya cepat, bisa sehari berkali-kali tradingnya pak, jadi beda dengan kebiasaan investor yang institusional, dimana mereka lebih, mungkin lebih jangka panjang, frekuensi trading sangat naik, dan juga akibatnya ya kadang-kadang ada tuh saham yang kita lihat terbaik terus turun, jadi volatility sangat tinggi, gak hanya di situ Amerika juga, terutama di Amerika actually, karena mereka yang mulai trading kan, dengan game stock lah, saham-saham aneh-aneh yang tiba-tiba bisa meroket, dan sekarang rata-rata semua udah hancur ya, termasuk ada juga kripto kan, kripto yang tahun lalu banyak sekali orang yang masuk kripto. Sekarang saya rasa euforia tersebut sudah terkurang, jadi pertama-tama kita mungkin ada dua sisi, ada market balance, stability, and poverty, dan dua ada capital flow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!